Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa. Tidak bisa sedih. Duduk di motor. Duduk di motor. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Jadi ayahmu sudah punya istri lagi. Iya. Ibu sudah punya istri lagi. Iya, dia juga sudah punya istri. Jadi gini, aku kasih saran. Aku kasih semangat. Mudah-mudahan yang bermanfaat kamu. Dengan kondisimu ayah seperti itu, ibu seperti itu, kamu harus bisa tunjukin ke mereka, ke ayah seperti itu, ibu seperti itu, bahwa kamu bisa hidup lebih baik. Kamu bisa menirik, bukan malah kamu terburuk. Kalau kamu ingin menunjukkan kecepatanmu terhadap orang tua, kamu malah jangan dipresi. Tapi kamu harus bangkit. Kamu harus kerja semangat, rajin, hidup yang benar. Supaya apa? Supaya kamu bisa nunjukin terhadap mereka semua. Bahwa hidup ini, kamu mampu. Dan kamu bisa. Bukan malah kamu terburuk. Dan kamu depresi. Gak perlu sedih. Sedih itu boleh. Tapi jangan terlalu berlalu-lalu. Sekarang harus semangat. Salam dulu. Meskipun kayak begini, kamu mulai hari ini akan semangat. Senyum dulu. Senyum dulu. Semangat. Semangat. Semangat pulang. Ya. Nah, sekarang pulang. Hati-hati. Baik-baik. Kalau yang harus lebih baik lagi. Ya. Lupakan semua kesedihan. Kesedihan dan kepahitan itu jadikanlah obat yang paling berharga. Pemicu dalam hidup kita. Untuk suap sebuah keberhasilan. Dan masa depan yang lebih baik. Oke? Pakai yang lebih. Pakai yang lebih ya. Jadi ini pelanggar yang gak pake helm. Kami tindak untuk menyanyikan sebuah lagu. Dia nyanyi lagu ayah. Tapi karena ya. Begitulah yang banyak. Mudah-mudahan hari ini menjadikan hal yang terbaik buat dia. Oke. Hati-hati pake helmnya. queang-murahan hari ini menjadikan hal yang lebih baik. Terima kasih.